Tempat lahirnya Surabaya Nah disini kan tadi masih Jakarta ya Sekarang kita ubah ke Surabaya Tekan Enter Selamat datang kembali rekan-rekan semua Di channel Cara Tutorial Teknologi Sekarang kita akan membahas mengenai Bagaimana cara membuat form input Di Microsoft Excel Tanpa coding Namun sebelumnya jangan lupa Saya ingatkan kembali untuk subscribe Like, share, atau komen Jika ada pertanyaan Dan mohon doangnya mudah-mudahan Channel ini semakin membawa manfaat Kepada Anda semua Oke kita lanjutkan Nah disini saya sudah menyediakan Sebuah tabel Tentang data siswa Biasanya kalau kita meng-input Tabel seperti ini Secara manual ya Ini biasanya nomor induk Saya coba 1001 Nama siswanya Ahmad Kemudian jenis kelaminnya laki-laki Tempat tanggal lahirnya Bandung Tanggal lahirnya Misal 1 Januari 2000 Alamatnya bandung timur Nah ini cara yang biasa kita gunakan Nah gimana caranya supaya lebih cepat Lebih efektif Maka kita bisa memanfaatkan menu form Yang ada di Microsoft Excel Tanpa coding ya Sekali lagi tanpa coding Caranya bagaimana Kita harus menampilkan dulu menu form yang sudah disediakan di Microsoft Excel Nah kebetulan di Excel yang saya pakai disini belum ada Caranya silahkan Anda klik simpan saja kursor disini ya Sembarang tempat di toolbar Kemudian Anda pilih menu customize the ribbon Oke Muncul Tab Excel options Nah kemudian Anda pilih disini quick access toolbar Selanjutnya pada bagian ini Pilihannya kan disini masih popular comments Silahkan Anda pilih comments not in the ribbon Oke seperti ini Kemudian pilih menu form Anda cari form dari huruf F Form Nah ini Kemudian tekan tombol add Maka muncul di sebelah sini Setelah muncul kemudian Anda tekan Tombol ok Maka menu form sudah muncul di quick access toolbar Di pojok kiri atas disini Oke selanjutnya bagaimana cara menggunakannya Anda block terlebih dahulu Header dari tabel Anda Kemudian Anda klik menu form disini Klik Maka muncul tab untuk input formnya Nah disini data yang pertama tadi Ahmad sudah muncul ya Kemudian untuk menambahkannya silahkan Anda klik tombol new Klik Nah kita isi siswa yang kedua Nomor induknya 1002 Namanya Novi Jenis kelamin perempuan Tempat lahir Jakarta misal Tanggal lahirnya 1 Februari 2000 Alamatnya Jakarta Utara Selanjutnya Anda tinggal tekan tombol enter Maka datanya langsung muncul di sebelah sini ya Oke Berikutnya Nah disini sudah kosong lagi nih Menu atau form isiannya Silahkan Anda bisa input lagi Misalnya saya coba input lagi Satu kosong kosong tiga Nama siswanya Misalkan Iwan Jenis kelaminnya laki-laki Tempat lahirnya Bandung Tanggal lahirnya Satu bulan tiga tahun 2000 Alamatnya Bandung Selatan Kemudian Anda tekan enter Dan seterusnya ya Nanti datanya Anda bisa dengan cepat Input data sampai ke bawah Nah misalkan Anda ingin melakukan Perubahan atau edit Misalnya disini Novi Ternyata tempat lahirnya bukan di Jakarta nih Ternyata di Surabaya misal Bagaimana caranya dengan data yang sudah banyak misal Ceritanya ini datanya sudah banyak ya Nah Anda bisa memanfaatkan menu pencarian disini Dengan menekan tombol kriteria Silahkan Anda klik tombol kriteria Kemudian Anda silahkan lakukan pencarian Mau berdasarkan nomor induk misal Mau berdasarkan nama Atau jenis kelamin dan seterusnya Misal saya ingin mencari berdasarkan nama siswanya tadi Novi Kemudian Anda klik tombol Find Previews Klik Nah muncul data yang punya Novi tadi Kemudian Anda silahkan edit langsung disini Misal tempat lahirnya Surabaya Nah disini kan tadi masih Jakarta ya Sekarang kita ubah ke Surabaya Tekan enter Maka Tempat lahir dari siswa yang kedua ini Sudah berubah menjadi Surabaya Itu cara edit Nah kemudian misalkan Siswa yang pertama Ahmad ini Sudah tidak lagi berada disini Maka kita ingin melakukan penghapusan Caranya Bisa kita cari dulu seperti tadi kriteria Klik Kemudian disini nama siswanya Saya tuliskan Ahmad Atau misal saya ingin coba mencarinya menggunakan nomor induk ya 1001 Kemudian tekan tombol find fret Klik Maka muncul data yang Mempunyai nomor induk 1001 Atas nama Ahmad Kemudian selanjutnya Anda tekan delete Klik disini Dan muncul notifikasi Ya Mengingatkan apakah benar Yang ini mau dihapus Karena ini nanti-nanti dihapusnya permanen Kalau sudah tekan Oke Kalau yakin ya Kalau enggak cancel Oke Maka data siswa nomor 1 Atas nama Ahmad Sudah dihapus Oke demikian ya Mudah caranya Bagaimana cara membuat form input Di Microsoft Excel Tanpa coding Sehingga memudahkan kita untuk melakukan Input data yang sangat banyak Baik semoga bermanfaat Selamat mencoba Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya